Bang RK abang sehat-sehat di sana ya Bang saya kalau punya bukti video abang sehat-sehat aja disana silahkan kita undang juga dilep ini Bang silahkan mangga mangga saya tunggu enggak papa enggak ada enggak ada tiktoknya bang ngapain kau ngomong orang enggak ada orangnya ngapain kau ngomong gimana nanya kamu ah ada-ada kamu siap salah bang siap salah Iya Bang Bang itu ada 100-100 lebih yang bilang iya Bang Iya ini RK asli ini RK asli Abang jangan minum minum cucu yang banyak minum cucu yang banyak nah langsung naikkan kalau naik di live-nya orang tiumu langsung naik Abang nih lihat udah bangga berusaha banyak piu banget berubah bersyukur kau amapu tiu-tiu langsung naik Abang ah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan jadi time ya channelnya mengedukasi dan mengkibur lantaran ratu entok sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ini menjadi bola panas teman-teman ya bola liar dimana para polikardus itu sangat senang sekali teman-teman dan memanfaatkan momentum ini untuk ya untuk pansos untuk menakut-nakuti para apologet Islam dan juga menumpangi kasus ratu entok untuk melaporkan teman-teman kita yang lain ini dari kalangan para apologet baik Kristen Islam terus kita lihat bahwa berita ini viral sekali teman-teman menjadi berita nasional tentunya silahkan kalian cek banyak sekali ya pemberitaan mengenai ratu entok terus sekarang dilanjutkan dengan saudari kita Nora Aritonang yang juga dilaporkan di Polda Sumatera Utara begitu juga saya sendiri yang masih memiliki kasus yang menggantung dari dua tahun yang lalu bayangkan dua tahun yang lalu saya sudah dilaporkan bahkan channel utama saya Hidayah mualaf channel channel pertama saya itu masih disita sudah setahun lebih setahun lebih teman-teman belum ada keputusan luar biasa luar biasa dan sekarang sekarang teman-teman kembali ya Polda Sumatera Utara menangani kasus dugaan penistan agama dalam jumlah luar biasa banyak saya dengar kabar selain Nora Aritonang yang sudah resmi dilaporkan ya resmi dilaporkan itu masih banyak lagi tuh para apologet-apologet lain yang juga dilaporkan tapi kita memang belum melihat bukti pelaporannya tetapi mereka menyampaikan akan melaporkan akan melaporkan ya begitu juga dengan saudara-saudara kita yang ada di Medan akan melaporkan beberapa nama melaporkan beberapa nama Apologet Polikardus Apologet Polikardus yang akan dilaporkan dan saya kemarin diberitahukan nama-nama tersebut tapi saya rasa nanti biarkanlah teman-teman kita saudara-saudara kita yang di Medan yang menyampaikan siapa-siapa saja Polikardus yang mereka laporkan kan begitu ya nanti mereka yang umumkan dan dari kasus-kasus ini dari pemberitaan ini tentu saja akan ada orang-orang yang ya saya bilang cari muka lah atau bahasa gaulnya pansos ya pansos panjat sosial untuk menaikkan namanya dan salah satunya saya lihat ini seorang pengacara juga yang bernama Faisal Gustian dia mengatakan dia berasal dari wilayah Medan dan siap melaporkan Bang Zuma saudari Nora Aritonang terus juga ada RK dan Sovietul jadi supaya kelihatan netral yang dilaporkan dua dari muslim dan dua dari Polikardus supaya kelihatan netral kan begitu tetapi yang lucunya ternyata dia sama sekali tidak kenal tidak tahu ya tidak tahu bayangkan kalau tidak kenal masih mending minimal tahu videonya tahu sepak terjang orang yang mau dilaporkan kenapa mau dilaporkan gitu ga bisa kita ucup-ucup melaporkan orang sementara kita ga tahu apapun tentang orang tersebut ini konyol dan ini yang dilakukan oleh Faisal Gustian ini bahkan bahkan mohon maaf teman-teman bahkan saat didatangi oleh RK langsung dia kebingungan ini agak konyol nih dia mau laporin RK si roti kematian begitu RK datang dia kebingungan dia terdiam dia yang dipermalukan oleh RK malah dia yang dipermalukan teman-teman nah ini konyol sekali kok bisa dia yang dipermalukan dia mau melaporkan orang dia mengaku sebagai pengacara tapi dia yang dipermalukan ini penilaian pribadi ya kalau mungkin Bang Faisal atau pendukungnya ga setuju ya silahkan tapi dari penilaian kita dari kacamata kita dia terdiam bahkan dia mengakui 1-0 sempat dia mengakui bahwa dia kalah 1-0 ini cukup memalukan dan dia juga mengaku padahal sebagai tim 911 dari Hotman Paris yang ada di Medan bagian dari timnya Hotman Paris nah saya ga tau benar atau tidak ya karena menurut RK kalau itu tidak benar itu sudah pelanggaran hukum nah tapi itu urusan lain bukan urusan kita tapi disini saya cuma mau kasih nampak lucunya saja lucunya kejadian tersebut untungnya Bang Zuma datang untuk membantu ya untuk istilahnya ya kita bilang supaya muka si Faisal Gustian ini ga kacau-kacau amat lah ga malu-malu amat untung ada Bang Zuma menyelamatkan ya menyelamatkan Faisal Gustian coba kita dengarkan dulu nih teman-teman kita lihat ya ini seru Zuma pakai data silahkan saya pakai unsur pasalnya ya mau data dia bawa unsur pasal yang dipakai Bang ya saksi ahli bahasa ahli ITE ahli agama kementerian agama saya mohon nanti jadi saksi kementerian agama kita mohonkan jadi saksi ahli ITE ahli bahasa itu harus menjadi saksi dalam laporan polisinya dalam penyelidikan penyelidikan dalam persidangan Bang Ya Allah Bang Astaghfirullah Bang Bang saya ga pansos Bang abang boleh nengok latar belakang saya Bang saya Tim Houtman Paris 911 Medan Bang saya ga pernah pansos Bang ya kasus spiral yang saya tanganin di Medan ada dua Bang satu kasus Naya yang spiral satu Indonesia masuk tipi berapa tipi terus yang dilangkat dugaan pencambulan anak terus juga dulu ada di kota Binjai dugaan anak-anak dibunuh oleh anak-anak juga umur di bawah 12 tahun empat anak yang diduga membunuh ini putusan pengadilannya penetapan pengadilan negeri Binjainya dikembalikan kepada orang tua padahal korbannya sudah meninggal ya sampai sekarang polda sumut itu ga ngasih saya salinan hasil otopsi saya mau gugat perdata meliar negara ini ya tapi juga ga bisa belum ada saya bukti eh hasil otopsinya padahal dibenarkan dalam peraturan PPID BORI nah saya ga pernah pansos Bang saya mohon maafnya ga ada pansos saya kalo mohon maaf cakap udah terkenal udah terkenal lumayan lah ya semua saya lapor Bang kemudian satu-satu lah Bang saya ada keterbatasan tenaga Bang bang abang-abang kakak-kakak wajib paham saya punya keterbatasan tenaga tetapi saya punya solusinya untuk keterbatasan tenaga yang saya ahambatan saya saya punya solusinya nanti untuk kasus Zuma Nora Agata RK yang saya laporkan nanti saya akan gandeng sebanyak-banyaknya pengacara yang memang mau membantu kasus ini dengan tulus membantu mengawal kasus ini dengan tulus pasti saya gandeng semua sebanyak apapun pengacara yang mau ya sebanyak cara yang mau saya gandeng saya gandeng semua pengacara yang mau membantu mengawal kasus ini karena saya punya keterbatasan waktu dan keterbatasan tenaga saya punya solusinya nggak usah takut kita tim Hortman Paris Kota Medan siap bekerjasama berkolaborasi dengan pengacara-pengacara yang ada di Sumatera Utara ini untuk mengawal kasus Zuma Nora Agata RK dan Ratu Entok ya halo bang halo 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 bang ya bang ini mau jadi saksi apa gimana ini nggak aku mau nanya abang lulusan sarjana hukumnya dari mana ya yang penting saya lulusan sarjana hukum lah bang pancabudi kan bang saya mengundang bang saya pikir abang mau jadi saksi bang abang pancabudi kan iya saya mengundang abang kalau saya pikir abang jadi saksi makanya saya undang makanya orang curiga kalau abang itu mau pansos kecuali abang itu lulusan Universitas Indonesia yang benar-benar bang ijin potong bang saya bang saya tim hotman Paris Nenon Nenon Kota Medan bang iya banyak bang hotman ilmu hukum abang itu sejauh mana kenapa harus abang kan banyak ahli hukum yang lebih jago astahfirullah bang bang abang dasar hukum untuk siapa yang membuat laporan polisi udah ada bang siapapun bisa jangankan siapapun bentar bang jangankan siapapun bang polisipun bang membuat laporan polisi tipe A bisa bang kamu mau pansos karena gak laku siapa yang gak laku bang siapa yang gak laku abang menuduh saya tidak laku bang itu merupakan tujuan bagi saya lulusan pancabudi kan banyak lulusan usul lulusan UI kenapa kamu yang repot kita berdebat secara hukum aja bang ya dasar hukumnya siapapun bisa menjadi pelapor orang-orang juga tahu kayak mana kuliah di pancabudi gak usah banyak omong kamu abang menghina abang ya abang menghina kuliah saya disini bang orang-orang juga tahu kayak mana kuliahmu dulu bang bang gimana kuliah saya dulu rupanya bang ya abang 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 jangan menuduh saya bang ya abang sampaikan kalau abang berani Ya kamu tuh pansos Banyak obat Kamu gak tonton situasinya Di tiktok Kamu heboh sendiri Yaudah bang Abang berhak berpendapat Ini negara demokrasi Abang berhak berpendapat bang Tapi setiap pendapat abang Yang mencemarkan nama baik saya Saya siap melaporkan abang Detik ini juga Sebenarnya kamu ini Tadi katanya anda mau berdebat sama bang Zuma Apa yang mau diperdebatkan sama bang Zuma Mana bang Zuma Mau berdebat apa yang mau berdebatkan sama bang Zuma Mau berdebat apa rupanya kau Masa kamu Islam kamu kayak gitu Bang Gak ada cerita bang Bang Apa yang ada cerita Kau terlalu banyak cerita Kau terlalu banyak cerita Apa yang mau kamu debatkan Cuman dua Kristen itu aja kau sebutkan Kenapa gak si Cepet Si B2 Si Sobkatul Kenapa gak aku laporkan Kenapa sahabat bang Zuma Klonen Kenapa gak aku laporkan Semua kita lapor Yang penting Yang penting Yang penting aja Kenapa Kirim sama saya Kirim sama saya Ya kau cari aja sendiri Jangan kau cari-cari bukti Sama kami Bang Kenapa yang nyuruh saya ngelapor Kadang-kadang Dia mencari aja sendiri Tapi kau pengusul Kok Apa sobat kali kau Nggak ada yang sobat Di sini Apa rupanya salah bang Zuma Apa rupanya salah si Norah Apa salahnya bang Zuma Jelasin Kalau ngaku Islam Kalau ngaku Islam Nabi kau dibilang Penzinah Nabi kau dibilang Apa Melonteng Nabi kau dibilang Apa lagi Pidopil Nanti di blokir Kita di blokir Terima kau Nggak Kau tanya kau Kau terima enggak Terima kau Hebo di TikTok Kau terima kau Mau ganti baju Sama Ken Kapan Bang Or Kau gak tau Kau ganti bajumu Sama Ken Kapan Bertau kau Enak kali kamu Guru-guru Kau Uang tau kayak gini Buka video abang Bang Jangan Jangan nanya kayak gitu Apa buka video Apa buka video Abang saya Harus kami Piralkan ini Apa rupanya Kebutung kau Sirahkan Piralkan saya Bang Silahkan Iya Apa Kau melaporkan Guru kami Apa salah Mereka Bisa Kami kau Dihina Bisa Tuhan kau Dihina Kau Diam aja Longor Kau diam aja Ganti baju Kau sama Kain Kapan Kau Korek Tanah Kau Kukur Kau Kau Memandang Agama Bang Memandang Agama Kau Longor Memang Gau Mereka Kondisinya Dimana 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 Posko Bantuan aku Di depan Bersumit Datang Bang kicking Jangan Benja B unknown Selain Aku Nanya Kau Divid CM Disini Yang Mengancam Kau Siapa Sudah Berlang ур apa-apa salah Bang Jum'ah kok segeru cuman cara menurunkan orang untuk orangnya dua ini nih gitu aja kau enggak tahu salahnya mencoba aku memang baru lagi nih malu aja kau enggak ada yang buat malu banget kau puja-puja kotman Paris itu Allah Abang jangan melebar kemana-mana masalahnya sekarang memang banyak ahli-ahli hukum lulusan swasta yang dulu kuliahnya asal-asalan sosok pinter gitu rumah jangat-sokin umur negara ini modal-modal berani aja kayak gini kayak gini ilmu dikit sudah enggak 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 kondusif enggak kondusif enggak kondusif enggak kondusif enggak kondusif yang menghina-menghina ini enggak kondusif ya enggak kita debat-debat jangan menghina kita debat keilmuan-keilmuan kita debat keilmuan jangan menghina yang mau naik boleh jangan menghina ya eh jangan bukan menghina jangan bawa-bawa mana-mana halo selamat pagi pagi Bang RK katanya mau laporin Bang RK ya enggak Bang begini Bang kalau siapapun yang diduga melakukan tindak pidana pasti kita lapor Bang saya enggak belum pernah lihat video abang saya hanya dapat dari nama aku gimana tadi nyebut nama aku tadi Bang saya tanya siapa yang diduga melakukan netizen yang nyebut namanya Bang lah tadi kau masalahnya kau udah nyebut nama aku kau bertanggung jawabkan ya saya bertanggung jawabkan Bang ayo Bang sama-sama kita ke kantor polisi Bang sabar Abang 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 sehat ada demam dan minum obat Astagfirullah Abang jangan seperti itu Bang kita debatnya debatnya saya nggak sakit Bang saya nggak sakit Oh gak sakit Coba Coba balikkan kepada Abang saya cuman bilang balikkan kepada Abang bertanyaan yang Abang buat Abang jawab sendiri makhluk kau kan nyebut nama aku tadi jadi kunaik aku langsung ya kok Abang ini nyebut nama aku jadi saya yang menyebut nama Abang karena netizen banyak menyebut nama Abang silahkan Abang kalau nggak terima laporkan saya saya temani Abang membuat laporan posisi dimana pola sumut Bang sama-sama kita membuat laporan Bang Abang melaporkan saya silahkan bencemaran baik kalau menurut Abang saya laporkan Abang atas dugaan masyarakat ini lah ngapain aku laporin kamu buang-buang waktuku nggak ada duitnya aku lapor kau udah aku kasih duit Abang Abang lapor aku kasih duit apa duitnya yang Abang mau kasih aku berapa-berapa Abang mau Bang kalau duit Abang ngosot paniklah sama aku 10 juta lah boleh lah transaksi FGM nomor kening ya kecil Bang 10 juta kecil yang penting Abang datang ya biar berlakukan penyelidikan langsung RK dugaan penyelidikan langsung dilakukan penyelidikan Enggak biar polisi enak langsung melakukan penyelidikan dugaan penyelidikan agamanya benarnya 10 juta Iya Bang tapi Bang ada syaratnya ya sama-sama Abang abang lapor pencemaran baik saya lapor Abang dugaan penyelidikan agama mananya pula aku laporin kamu nggak ada gunanya aku laporin kamu Bang tadi dia banget duit kasih lah kau yang nawarin aku duit gimana nanya kamu ini bentar ya udah Bang udah kita debat sesuai yang Abang sampaikan aja jangan melebar jangan lucu nanti lucu kita nah debat sesuai apa aja Bang sesuai Bang tadi putin nama RK mau laporin RK nah gua sekarang gua udah hadir di depan abang ini udah bang RK nih asli RK nih Abang RK bentar aku mau laporin aku mau ntar sih Bang lain-lain bentar Bang bentar gantian aku mau tanya medisien netizen RK yang ini yang memang kalian duga coba nah ini RK yang menjawab-jawab netizen netizen dulu yang coba saya nggak tahu ya RK yang ini RK yang ini jawab dulu netizen saya mohon iya 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 saya butuh jumlah Iya Bang RK abang sehat-sehat di sana ya Bang saya kalau punya bukti video Abang sehat-sehat aja di sana silahkan bakal udah sumut kita undang juga di lab ini Bang silahkan mangga mangga saya tunggu enggak papa enggak ada enggak ada tiktoknya Bang ngapain kau ngomong orang enggak ada orangnya ngapain kau ngomong gimana nya kamu ah ada-ada kamu siap salah Bang siap salah Iya Bang Bang itu ada 100-100 lebih yang bilang Iya Bang Iya ini RK asli ini RK enggak asli Abang jangan minum minum cucu yang banyak minum cucu yang banyak nah langsung naik kan kalau enggak naik di live-nya orang tiumu langsung naik Abang nih lihat udah enggak perlu saya banyak piu Bang enggak perlu Bang bersyukur kau amapu tiu-tiu langsung naik Abang ah banget naik langsung 800 dikit lagi 1000 Abang Astaghfirullah Bang enggak gitu niat saya bang saya niat saya hanya untuk menegakkan hukuman nggak perlu saya uang banget enggak perlu saya uang enggak perlu saya ketenaran Bang Hai lah tadi kata Abang cinta selawat kamu lagi pansos benar apa enggak ada yang pansos Bang mendapat Abang aja Abang boleh berpendapat ini negara demokrasi selawat bilang Abang lagi pansos nah cocoknya masaya viewnya langsung satu lagi nih Oke Bang kita berdebat ya Bang Abang debat dulu yang merasa Abang benar saya lagi mau mempertanggungjawabkan kamu kan mereka udah bilang iya kan ya saya mau kau pertanggungjawabkan kau melaporkan saya atas dasar apa silahkan saya yang pertama Bang saya dapat banyak aduan dari masyarakat nama Abang disebut terima iyalah Bang saya akan juga penegak hukum Bang saya pengacara obisium mobile ya sekarang saya terima saya udah ada bukti videonya Bang udah masuk nih di DM sekarang bukti videonya kajian malam silahkan Bang saya cuman punya satu HP kau nanti saya tunjukkan aduan itu kagak gimana kau kan menerima aduan ya Nah kau udah menerima kajian itu enggak kau udah kekaji enggak aduan itu Bang tugasnya polisi Bang cara ya kan kau ya Allah bang 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 mengkaji aduan itu penyelidikan tugasnya polisi Bang saya sebagai pelapor gini adanya kamu oke oke enggak saya mau tanya dulu Bang saya biar Abang langsung menjawab apa kalimat yang Abang sampaikan di lab itu ya aku juga gak tahu abang takut abang takut mengungkapkan kata-kata dalam lab abang coba abang kalau berani ya mau aku jujur aku ngomong apa aku jujur aku ngomong apa nah coba silahkan ini aku jujur ini aku jujur sejujurnya ya siap Bang siap kami apresiasi jujurnya Bang saya jujur saya jujur maaf saya jujur sekali teman-teman waktu live itu teman-teman Bang RK ini saya sejujur saya hati-hati-hatinya teman-teman saya ada ngomong bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia bahwa dia telah menyelamatkan manusia dari belenggu dosa saya sudah sangat jujur Abang ini saat ini saya jujur sekali Bang RK ini Udah Bang itu kejujuran saya maaf Bang dan Abang boleh saya saya yang cakap dulu Bang ya silahkan kan abang minta jujur udah aku jujur silahkan Aduh kok ilang mutlak saya jadi Bang kalau saya duga ya Bang saya duga saya duga ini Bang ya saya duga saya duga saya duga ketika abang menyampaikannya dengan dengan wajah seperti itu dengan ekspresi seperti itu yang saya punya ilmu psikologi saya baca bukunya saya lihat di Google Bang itu Bang obat-obatnya belajar di universitas Bang kok sekarang di Google macam mana ya Bang saya lulusan sarjana hukum Bang saya bukan lulusan psikologi Bang ketika abang menyampaikan kalimat-kalimat tersebut Abang secara hukum mensreanya Bang saya duga terbukti lagi Bang ya udahlah abang abang aku kocak dari tadi nih abang gini abang abang katanya belajar di universitas sekarang belum belajar jadi Google macam mananya abang yang benar aku sudah bingung bang bang hukum yang saya pelajari Bang hukum di dalam begini Bang saya sarjana hukum di universitas saya bukan sarjana psikologi bukan digigit Google ya di Google juga saya pelajari yang menghukum bang hukum Google iya udah satu gaknya kau ini Oke satu kosong saya kalah sama abang ya tapi begini Bang enggak bentar lho Bang bentar lho Bang saya suka berdebat sama abang saya suka open-minded orang-orang yang open-minded ini enggak aku gini Bang dengan aku jangan terlalu serius Bang dengan aku pasti ada lawak-lawaknya Bang ya ya bang saya saya mati abang berkata nyebut nama ku RK tadi abang aku nggak ngambil serius Bang aku tuh selalu lawak-lawak kayak gini Bang ya Iya karena aku tahu abang ini lagi lawak juga denganku jadi santai lah Bang kita lawak-lawak lah disini ya ya boleh udah Udah satu kaknya abang ini udah ini RK asli ya ini RK asli jadi udah satu kaknya kau langsung naik izin Bang izin Bang abang nggak mau mengucapkan permintaan maaf melalui lab ini abang mau nggak mengucapkan permintaan maaf Oke permintaan maaf gimana Bang ya kalau abang merasa bersalah mana tahunya nanti hal-hal yang meringankan menurut Hakim Oke Oke saya mengatakan bahwa saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya mengucapkan itu di live saya dan tidak perlu ada kata maaf karena saya tidak ada salah kalau kamu merasa saya ada salah dalam kajian video itu silahkan kamu kaji video dan adu-aduan itu ya saya live selalu open kamera tidak pernah saya live off-camera itu saya Bang ya karena saya selalu menjaga lisan saya tutur kata saya dan saya Bang dengar baik-baik saya menghargai yang namanya keimanan dan toleransi ya kenapa saya menghargai keimanan teman-teman saya tidak akan menyimpulkan keimanan teman-teman karena teman-teman sudah ada apa para imam yang menafsirkan jala lain Ibnu kacir al-baghawi ringkas kemenak dan saya tidak akan menafsirkan karena sudah ada yang nafsirkan itu begitu pula saya begitu pula saya yang punya keimanan secara katolik sudah ada standar tafsirnya sudah ada standar pengajarannya itu magisterium dan katekismus gereja katolik jadi saya juga menghargai iman teman-teman teman-teman juga menghargai iman saya diskusi boleh lakukan cross-check silang tetapi jangan pernah menyimpulkan iman orang jangan pernah berstatement bertanya itu boleh tetapi jangan pernah menyimpulkan iman orang itu tidak baik karena kita Indonesia sudah itu saya omong jadi saya tidak menyimpulkan saya tidak ada kata maaf minta maaf karena saya tidak salah sudah Bang izin Bang boleh nggak saya nanya Bang silahkan kalaulah Abang di kriminalisasi terpaksa Abang harus masuk penjara Apakah Abang siap lahir dan batin ngapain saya harus masuk penjara orang saya lagi nyaman-nyaman di luar gimana ya Abang saya pertanyaan saya begini andaikata Bang Abang di kriminalisasi hukum itu pasti siap siap Bang kalau Abang nggak mau berandai kata saya tanya aja sama Nidijen berdasarkan semua kabar sabar berdasarkan itu sudah berdasarkan sudah penelusuran yang mendalam Bang jadi kalau Abang bilang andaikata Abang punya saksi ahli nggak yang mendukung anda andaik kalau sudah kena pasal ya kena pasal jadi abang-abang seorang ahli hukum kenapa berandai-andai dengan saya bener-bener biar seru lab kita Bang aduh Bang bang biar seru labnya jadi maunya berapakah berapakah abang jawab dulu biar seru berbanyak penontonnya andaikata Abang harus dipenjara dikriminalisasi gimana pendapat Abang apa yang Abang isi hati Abang ungkapkan kalau andaikata abang masuk penjara karena kriminalisasi Abang ucapkan kata-kata dari Abang curahkan perlu andaikan nggak perlu nggak perlu mengandai-andai karena memang saya tidak salah ya ngapain saya berandai-andai dengan kamu udah kayak halu aja kau Pak jangan siapa Pak tapi pertanyaan saya begini Bang oke sabar dulu sabar dulu abang sabar oke siap-siap kamu mau tangkap Bang Jumah salah apa coba kamu tanya saja tanya dong Jumah Jumah ya saya akan mendapatkan informasi dari masyarakat Bang eh gitu bukan hukum Bang gimana ya Abang ini biarlah tugas polisi lah Bang melakukan penyelidikan kamu nggak punya data gimana yang kamu penyelidikan Bang penyelidikan Bang saya pengacara nggak punya wendang melakukan penyelidikan nggak bisa saya panggah saksiali walaupun saya panggah saksiali uang pribadi saya yang keluar Oh iya kamu ketika kamu sudah mau lakukan penyelidikan pasti kamu rela berkorban dong duit yang hepeng saya siap mana hepengmu ada hepeng ada abang nggak usah perlu tahu rekening saya hahaha ada nggak hepengmu adalah Bang kalau duit ada jawabannya ada itu datanya nggak ada hepeng nggak berjalan Bang siapa yang bilang nggak ada duit nggak berjalan Abang yang bilang aku bilang ya pasti butuh bensin butuh jajan di partek ada dipa bang polisi Bang dipa penyelidikan-penyelidikannya per tahun itu satu meliar Bang lebih aku nggak tanya Abang kalau jalan pakai motor butuh bensinnya butuh Bang tapi aku siap mengeluarkan duit betul tapi aku lebih butuh lagi saya orangnya nggak pun apik saya orangnya penmended saya memang untuk uang tapi nggak semuanya harus dengan uang Bang ketika saya melihat pelanggaran hukum yang berkait penestaan pendugaan benar-benar agama saya siap bakar uang saya Bang Bang kau bilang mau bakar uang itu kau kena pelanggaran lagi Bang dengan sengaja kau membakar uang itu kau kena pelanggaran hukum lagi ini tapi menurut saya ya udah bang yuk-yuk bang bang ayo bang sama-sama yuk ke polda sumut yuk bang abang laporkan aku juga ada membakar uang abang kulaporkan dugaan penestaan agama gimana bang datang kita lebih bang bang netizen bentar 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 netizen gimana yang setuju kami labnya di polda sumut yuk yang setuju kami lab kedua di polda sumut angkat tangannya gimana berani mental abang kita kami lab di polda sumut Bang silakan Bang setuju siapa yang setuju kami lab di polda sumut ya langsung jadi siapa yang bersalah langsung dilakukan penyelidikan oleh keposian Pak Esal tidak pernah takut dikriminalisasi ketika dipenjara karena membela kebenaran gini nya Pak ya gini nya Pak ya nanti gini nya Pak ya gini nanti sampai disana ya kita ada jurinya ada timernya yang pada ya boleh siapa yang mau jadi juri Abang tunjuk rekomendasi tadi kan mau lapor gini Abang tadi kan mau laporkan Bang Juma ya kan mau laporkan si Nora mau laporkan si Agata ya kan ya nah nanti Abang posisinya di tengah-tengah atau dimana Abang pegang timer ya kita lanjut diskusi disana gitunya bang jurinya jangan saya lah Bang masa saya juri saya kan mau bertemu sama Abang yang jurinya disana lah kau matanya kamu ini ada lah jurinya jurinya adalah pula berdebat aduh 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 Faisal kau pagi-pagi terima kasih Bang sudah buat Bang RK tertawa ya terima terima kasih banyak ya nanti abang juga banget satu lebih enak tertawa disini di pada tidak ditertawa dibawa balik jerusi lain ketawanya Bang kalau di dalam jeruji lain ketawa ketawa gila nanti kita disana disini kita ketawa ketawa waras nah kita ketawa santai-santai Bang Bang J rambutnya Bang kayak ya Bang RK nih rambutnya dicetor kuning Bang dalam agama saya enggak boleh mengganti warna rambut bang tetapi dalam agama Abang juga harus membela rekan sesamanya loh kenapa Bang Juma mau dilaporkan Bang saya berdiri di tengah-tengah hukum dan agama ya ini pertanyaan bagus Bang benar atau tidak betul tapi kan selain saya seorang Islam saya seorang pengacara kenapa ada ada bentar-bentar Bang saya berdiri antara agama dan hukum di tengah saya berdiri Bang oh di tengah maksudnya di tengah itu ya kan ketika saya berdiri di tengah saya ya hukum menurut hukum Bang saya tidak boleh pandang bulu ketika menegakkan hukum saya harus tutup mata saya harus tutup mata ketika menegak hukum nggak boleh berdasarkan Sarah gimana berdiri di tengah mau Abang berdiri di tengah nggak pandang bulu maksudnya di tengah nggak agak nggak ada bulu nggak pandang bulu maksudnya bagaimana nggak ada bulu silakan Bang saya berdiri di tengah antara hukum dan agama saya menurut menegakkan hukum saya harus menegakkan hukum menurut agama bang agama juga kita enggak boleh kita begini Bang ah silakan kita enggak boleh pandang bulu masih ngerti nggak pandang bulu itu kita enggak boleh mandang dia siapa mau teman kita saudara kita sesama agama kita kita harus tutup mata seperti Dewi keadilan dalam hukum juga ada Dewi keadilan dia itu matanya ditutup dia bawa pedangnya bawa keimbangan matanya ditutup gimana gimana Abang berdiri di tengah nggak ada bulunya ya maksudnya gimana pandang bulu Bang kalau saya nilai Abang secara ilmu psikologis Bang Bang diduga Bang Abang perlu ke psikiatra Bang gak perlu aku ke psikiater aku juga seorang psikiaternya perlu aku lagi mainkan dan fisikis kamu sekarang ini Abang serius Hai Abang tahu enggak cerita dugaan-dugaan kartu merah itu dijual belikan berdiri tengah nggak ada bulunya sekarang malah ngedongeng tadi ngomong saya lah dari pertanyaan jawabannya udah jelas ini Abang Arab udah bulu aja jangan giliran si RK datang siut bang saya tantang abang lebih bodoh sumut Bang saya tantang jangan di depan di dalam sekarang kupiring kau tiket sekarang Hai nanti aja nanti aja penyelidik aja yang abang yang bantu kirim tiket gimana nya kamu takut utara takut Bang enggak ada waktu sekarang sekarang Bang mohon maaf Bang bukan saya takut Bang laporin si Nora laporin si Jumat udah laporin si saya nggak pernah bohong hari ini abis lab ini saya berangkat nah berangkau mana tujuh netizen abis lab ini saya berangkat ke Polda Sumut live kan Bang aku naik Bang ya ya nanti ketika di SPKT Bang saya di SPKT melaporkan abang kalimat saya melaporkan abang-abang catat abang rekam saya lepas membuat laporan polisi tahu benar baik kau begini Bang kau baik-baiklah Bang ya karena kau bawa hotman Paris ini hotman Paris tidak pernah urus yang namanya agama jadi kau bisa kena ini soalnya ini saya selisur Bang nih saya kalau screenshot kau kena nih Bang nah kau kedua kan Bang silahkan silahkan Bang silahkan Bang silahkan Bang enggak saya undangin Bang Watman Paris ketika ini ya buku viralin enggak ada cerita panik Bang bisa tembus 300k 500k loh Bang kita undang aja Bang Watman masuklah gimana bentar loh Bang kita undang lab Bang Watman Paris aja tidak gimana saya punya nomor WhatsAppnya Bang Watman Paris saya punya titiknya bentar-bentar saya undang Bang Watman Paris ya bang untuk memberikan pendapat pun saya tekan nih saya tekan Bang Watman Paris Bang Watman Paris saya tekan pencet honorari tonang termasuk dua termasuk yang lain mati kau mati ha laporan ada cerita mati saya lawan kalian semua murah asli mati kau enggak takut saya enggak pernah takut Bang Bang semua enggak takut saya mati lihat takut di penjara karena kriminalisasi pun saya enggak takut host host diam dulu saya dengan orang ini dulu ya diskusi ya boleh ya kamu jangan kemasukan ini ini komal netral oke kamu tahu nggak apa yang menyebabkan perdebatan terjadi karena kalian di dalam Bible kalian mengatakan Yesus itu anak Allah saya mau tanya dari mana kata Allah Bible ambil silahkan tunjukkan tunjukkan fakta tunjukkan faktanya tahun 431 ya ada yang namanya dari kata apa 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 Hai coba nyanyikan buktinya dimana semetik dimana semetik coba namet hei sudah ada lamet lamet hei itu ejaan Ibrani eno enak itu ejaan Ibrani coba tunjukkan coba tunjukkan mengatakan tunjukkan 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 bukti tunjukkan bukti tunjukkan tunjukkan saya butuh bukti saya butuh bukti manusia gogol saya butuh bukti saya tahu kamu lagi memanusia manusia saya lihat kan memang supaya masyarakat tahu debat terjadi karena Kristen mengambil istilah Allah kata nama Tuhan kami masuk ke dalam kitab sucinya kitab yang dianggap suci ayo buktikan dari mana Kristen dari mana Kristen mengambil kata Allah maaf Alkitab adalah grafik saya tanya dari mana kalian mengambil kata Allah firman Allah adalah Logos ya Logos 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 masuk ke Indonesia artinya apa Logos Logos masuk ke Indonesia artinya apa Logos artinya firman firman kenapa jadi Allah kalau Allah bahasa Yunani Yunaninya apa original teksnya kata Allah itu apa original teks original teks kata Allah itu apa original teks kata Allah disitu apa jawab pertanyaan saya jawab tidak ada tidak ada kepentingan saya saya hanya ingin tahu jangan kabur jangan kabur kata Allah kata Allah itu kamu ambil dari mana paham jangan kabur kau kata Allah itu ambil dari mana kepada Allah ambil dari mana Kata Allah ambil dari mana Belum jawab Kata Allah ambil dari mana Belum jawab Saya rumpun simetik Rumpun simetik Coba buktikan 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 Apa hubungannya Logos remata saya tidak ada kepentingan Saya tidak ada kepentingan Logos remata Firman perkataan Saya tidak ada kepentingan itu Yang saya tanya kata Allah Kata Allah kalian ambil dari mana Kata Allah ambil dari mana Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama Dengan Kata Allah Di dalam bahasa aslinya apa Kata Allah Kata Allah dalam bahasa aslinya apa Apakah firman bukan Allah Dalam bahasa aslinya Bersama-sama dengan apa dalam bahasa Yunaninya Bersama-sama dengan apa Bersama-sama dengan apa Teos Bersama-sama dengan Allah Teos 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 Elohim Elohim dalam bahasa Indonesianya apa Elohim Elohim bahasa Indonesia apa Elohim Elohim bahasa Indonesia apa Teos Teos Bahasa Indonesianya apa tolong tanya ke dia tolong tanya kata teos itu artinya apa kitabnya dia bahasa Yunani di situ tertulis adalah teos teos ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Indonesia artinya Dewa tapi di dalam Yohannes satu nomor satu mereka mengambil nama Tuhan Islam Allah pada mulanya adalah teos pada mulanya ada jawab dong Juma apa perbedaan Logos dan remata tidak ada kepentingan saya untuk itu enggak ada yang saya tanya ini teos artinya apa dalam bahasa Indonesia saya tidak ada kemahar 2-2 Sabar Sabar saya juri Sabar jangan hidupkan mikrofonnya ya kita begini teman-teman saya menghargai pendapat demokrasi negara kita negara demokrasi itu aja ya kita ketemu ya kau buktikan bahwasanya dalam bahasa Indonesia kata teos itu artinya Allah ya berani 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 tidak berani tidak kau terjemah kau bawa data-datamu di pengadilan berani tidak eh berani tidak teos mau Jakarta Jakarta biar adil Adil biar di Jakarta saya Makassar saya di Makassar kamu di NPW kita di tempat netral di Jakarta 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 di Kupang jangan di tempatmu jangan juga di tempatku di Jakarta gimana udah-udah dibinja-binja di Jakarta gimana nanti kita menempatkan nandes dibinja aja sampai pinja kita buat pemicu debat itu adalah bibelmu pemicu debat di Nusantara ini adalah bibelmu pemicu debat di Indonesia ini adalah bibelmu saya tantang kau debat offline tandang-kandang saya di Jakarta netral tandang-kandang tandang-kandang ngerti tandang-kandang enggak kalian kalau sudah mabok kalian kalau sudah mabok Tuhan kalian saya secara offline eh saudara kalian kalau sudah mabok Tuhan kalian aja kalian bunuh Tuhan kalian aja kalian bunuh Tuhan kalian aja kalian bunuh apalagi cuman seorang suma Tuhan saja kalian bunuh Tuhan saja kalian gantung di pohon apalagi seorang bang suma saya berani tapi di tempat netral sekarang kita tandang-kandang di tempat netral 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 kan kita diskusi ini ya Saya jawab tantangan mu offline tapi di kota yang netral abang dengar saya dulu bang berani berani kamu mencabut tantangan mu dan saya pun akan terima abang secara baik di MDP gak ada kita di tempat netral tempat netral kita diskusi ilmiah sesuai dengan tantanganmu saya jawab tantanganmu kita diskusi ilmiah di tempat netral saya tantang abang debat offline itu cuma alasanmu saja kamu gak mau kamu takut kamu takut kamu takut kita di live kan kita di live kan orang di MTP pasti simak kenapa gak mau kenapa gak mau ayo nanti gundang lagi polling dulu polling kita buka polling dulu ribut kali orang berdua tadi kalian lebih mau coba voting polda sumut melakukan penyelidikan duluan ke Zuma atau RK coba yang mau Zuma ketik polda sumut Zuma yang mau Zuma yang mau RK polda sumut RK ya saya undang sambil mereka lagi ke lab ya saya undang sambil mereka lagi ke lab ya mana orang itu bang Zuma bang bang siapa lagi satu RK coba mohonkan naik naik mohonkan naik mohon maaf diturunkan tadi biar kondusif wih mana Zuma mereka ini naik lagi wih aku disini bang siap lanjutkan ronde 2 Zuma sekarang begini dia nantang saya diskusi offline diam dulu RK diam dulu kamu nantang saya offline saya mau saya jawab seribu kau saya hadapi tapi di tempat netral kita di kota netral netral ya netral ya dengar baik semutlah ada laporan polisinya di kota sumut kita jumpa ayo gimana mungkin gimana di kota yang netral misalnya di Jakarta sabar sabar biar selesainya selesai kita di online ini tidak membuat keributan di sosial media ini kita berdebat ya kalian nantang saya kalian nantang saya saya jawab tantanganmu kita apa sepak bola ini bukan sepak bola bung ini bukan sepak bola ini bukan sepak bola ini bukan pemain bola ini bukan permainan bola ini berbicara mengenai kebenaran secara ilmiah kayak main bola oke tidak boleh ada bagaimana kalau syaratnya tidak boleh ada internet pol-pol bang irka ya pol-pol bang irka ya bagaimana kalau tidak ada internet berani gak boleh boleh yang lain boleh boleh melifkan yang lain boleh melifkan tapi kau dengan saya tidak boleh ada internet berani gak cuma debat itu pakai buku gak ada buku gak ada buku gak ada buku debat gak pakai buku cuma aduh kenapa kenapa debat itu pakai sumber iya sumbernya kan sudah kita tahu orang kalau buat script kita sudah tahu kita sudah tahu sumbernya kita sudah tahu sumbernya berarti yang debat buku atau kita yang debat kau ajak aku debat gak pakai buku deng gimana pengecara bang semana netizen kita ya teman-teman sudah lihat ya itu lawak sekali teman-teman asli lawak dan apa yang dilakukan Faisal Gustian kalau memang dia ingin pansos maka tujuannya tercapai tujuannya tercapai banyak orang menjadi kenal dia yang sebelumnya tidak kenal sekarang menjadi kenal kan begitu tercapai tujuan dia oke dan kita bisa lihat ya ini cuma lawak-lawak lah karena menurut saya juga gak ada gak ada yang bisa kita ambil disini kecuali ya cuma untuk hiburan lah untuk hiburan oke tapi gak ada yang dapat poinnya gak ada dapat poinnya dan kita tahu RK itu tidak berani berdebat secara offline itu fix dia minta bayaran 200 juta per orang dan dia tidak mau sendiri 4 orang artinya 800 juta untuk bayaran doang fee doang lain tiket pesawat akomodasi hotel dan sebagainya untuk fee doang ya uang pembicara segitu luar biasa memang mereka ini ya luar biasa menilai dirinya mungkin mereka menilai bahwa loh saya dapat donasi dari pihak Polikardus Polikardus punya Laskar itu bisa ratusan juta sebulan kenapa saya berbicara disini gak dibayar 200 kan begitu kalau disana mungkin dia bisa dapat 200 juta juga sebulan gitu kan tapi ya ini sehari ya jadi pembicara sehari bahkan gak sehari cuma 2 jam 3 jam paling kan begitu inilah mereka ya mereka itu kan kebiasaan dengan uang-uang besar jadi semua dinilai dengan uang ya dimaklumi saja lah dimaklumi saja ya begitulah mereka teman-teman oke semoga video ini menghibur ya karena memang saya bilang yang bisa kita pelajari hanyalah hiburannya saja hanya ya supaya jangan besar omong kalau mau ngomong seseorang itu dipersiapkan dipersiapkan dengan matang jangan kamu ngomong orang begitu ditanya kebingungan ya kebingungan ini memalukan kita mau angkat satu topik pastikan kamu ngerti kamu kuasai topik tersebut kamu kuasai jangan kamu ngomong tapi kamu gak tau artinya apa gak tau apapun tentang hal tersebut ini konyol mau bilang laporkan RK Bang Zuma video Bang Zuma RK gak pernah nonton apa-apaan semoga ini jadi pelajaran tapi ya kadang-kadang tetap akan ada orang seperti ini teman-teman akan ada karena cara terkenal itu cuma 2 karena prestasi atau karena sensasi kan begitu kebanyakan karena orang sadar dia gak punya prestasi maka dia cari sensasi banyak sekali orang-orang seperti itu viral karena sensasi betul tidak teman-teman itulah yang kita lihat sekarang kita alami dan semoga ini jadi pelajaran bagi kita juga sekarang kamu mau dikenal sebagai orang apa cara cara terkenal gampang teman-teman mau terkenal sekarang kamu manjat aja tuh tiang listrik kamu manjat tiang listrik atau kamu mungkin lari telanjang di depan rumah gitu kan buka baju buka celana telanjang pasti masuk berita viral kamu lakukan hal aneh kamu pasti viral tapi kamu akan dikenal untuk hal yang konyol kan begitu kita mau dikenal sebagai apa kalau cuma terkenal gampang mau terkenal gampang cuma mau dikenal sebagai orang yang seperti apa karena itu akan ya akan jadi amal atau dosa jariah kamu betul tidak kalau kamu dikenal karena kejahatan kamu karena tindakan yang salah itu maka jadi dosa dan itu akan terus berlanjut walaupun kamu sudah meninggal betul tidak sudah meninggal pun akan terus lanjut ada videonya akan dibicarakan sama orang juga apa yang kamu lakukan itulah saya bilang pastikan kita itu terkenal karena perbuatan baik kita karena keilmuan kita dengan keilmuan kita akan banyak orang-orang yang berhasil akan banyak orang-orang yang terbantu maka itu jadi pahala jariah kita ini yang teman-teman harus garis bawahi dan catat ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan disini makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini makasih buat semuanya di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya terima kasih